Ibu meninggal. Tidak lama sesudah Jepang masuk, adik terkecil saya, Susanti, meninggal. Menurut catatan laporan kepala desa yang masih tersimpan, peristiwa itu terjadi tanggal 4 Juni 1942. Tapi menurut ingatan Mas Pram, Mbak Wem, dan Mbak Is, Susanti meninggal pada hari yang sama dengan ibu kami, Umi Saidah, tanggal 8 Juni 1942. Ia hanya mencapai usia 7 bulan. Disusul ibu yang hanya mencapai usia 34 tahun. Lahir tahun 1908. Entah berapa lama sesudah itu, Bapak mendatangkan ibunya, Nenek Sabariah, dari Kediri, untuk mengurus kami. Zaman Jepang adalah zaman yang sungguh tidak enak. Gaji Bapak tidak teratur diberikan. Karena Bapak jarang memberikan uang, Mbah Sabariah tidak berdaya memberi makan cucu-cucunya. Terpaksa ia ramban, meramu, di kebun kami. Apa saja daun yang dapat dimakan daun singkong, daun ubi, daun beluntas, daun babing, katuk, dipetik, dikulub, dibumbui. Kalau tak ada bumbu. Dikasih garam. Tak ada garam, disuruh makan tanpa apapun. Ketika daun-daunan habis, Mbah Sabariah menyuruh memotong pisang yang sebetulnya belum cukup umur. Pisang kepok direbus sebagai ganti nasi. Tak ada lauk, jantung pisang dijadikan lauk. Dan kalau nasi pisang tak cukup. Kulit pisang kepok direbus, digerami, sebagai ganti nasi. Lama-kelamaan buah pisang habis. Mbah Sabariah memerintahkan menggali dangkel, bonggol, anak pisang biji, dan dangkel anak pisang kini menjadi ganti nasi. Sementak itu daun pisang terutama pisang biji dijual kepada tukang nasi dan tukang lontong. Ketika pohon pisang tumpas, Mbah Sabariah kebingungan. Mbah Sabariah tidak kerasan jadi pemimpin rumah tangga yang tak pegang uang. Sehari-hari ia cek cok dengan cucu-cucu yang nakal. Berani terhadap orang tua, sehingga pada suatu hari, sesudah beberapa bulan di Blora, ia pulang ke rumahnya di Ngadiluih, ke diri. Saya tak tahu apakah ada kesepakatan dengan bapak. Sementara itu Mas Pram dan Mas Wik, pada 1942 itu, sudah berangkat ke Jakarta untuk sekolah. Kabarnya mereka ikut paman, adik bapak terkecil, Mudigdo. Pemimpin rumah tangga jatuh ke tangan Mbak Uem yang terpaksa meninggalkan sekolah. Waktu itu ia baru duduk di kelas 5 sekolah dasar, umur 12 tahun. Terpaksa! Bapak waktu itu lebih banyak di luar rumah. Dan Mbak Kun terus sekolah. Karena bapak jarang memberi uang, maka cara mendapatkan uang cepat adalah dengan menjuali barang berharga yang masih tersisa, seperti lemari, mesin jahit. Dan ketika barang yang berharga habis. Barang yang kurang berharga pun terpaksa digadaikan atau dijuali oleh Mbak Uem sebagai penanggung jawab rumah tangga untuk makan sehari-hari. Perhiasan satu-satunya yang masih ada anting atau kalung. Juga kadang kain batik digadaikan pula. Sebelum jatuh tempo. Kalau dapat uang dari bapak, barang ditebus. Kalau tidak dapat, barang terpaksa dibiarkan hilang. Kalau uang mencukupi, dibelikan beras, dimasak campur kacang merah, ubi, atau singkong. Sehari cukup sekali. Kalau tak cukup, cari sendiri kekurangannya. Kami menggali umbi-umbian yang ada di sepanjang pagar pekarangan. Umbi-umbian itu kami gasak sampai tandas. Sementara itu, tiap hari. Pulang dari sekolah saya dan Cus ke Kalilusi untuk gogoh, mencari udang atau kijing, kerang sungai. Waktu itu dikali masih banyak ikan. Kadang-kadang kami mencari gangsir atau menebah belalang di jalanan. Kalau uang tak banyak, dibelikan jagung. Semua ikut mengubah jagung kering menjadi nasi jagung. Saya menampi, medangi, menuangi air panas, menumbuk, ngayak, menapis, sampai menjadi tepung. Bahkan membikin bubur selamper, kulit butir jagung. Itu pun tidak menolong. Makan menjadi sangat tidak teratur dan sangat kurang. Pakaian tinggal sepotong yang melekat di badan, dan berbagai penyakit mulai merajalela. Karena itu, pada waktu pergi tidur perut kami masih lapar. Kami tidur ramai-ramai dalam satu ranjang peninggalan ibu. Mbak Uwe mengejari kami mengaji Al-Fatihah, Al-Ihlas. Yang biasa disebut, Kulhu, Anas, Al-Fala. Sering kami disuruh ramai-ramai baca Kulhu 40 kali. Kadang 60 kali. Sampai tertidur. Sambil baca kami ingat ibu. Alangkah senangnya kalau kami punya ibu. Kenapa ibu meninggalkan kami selagi masih kecil-kecil? Ibu meninggal karena ia orang baik. Kalau orang jahat, oleh Tuhan. Tentu ia dipanjangkan umurnya agar dapat meneruskan perbuatan jahatnya. Dan akhirnya terperosok ke dalam neraka Jahanam, itu kata Mbak Uwe. Kami berharap, mudah-mudahan tidak benar ibu meninggal, dan pada suatu kali ia akan datang menemui kami. Mbak Uwe menjadi ibu kami. Ia mengajari kami mengaci, mencuci, menyetrika, bahkan memintal lawe, benang pintal. Setiap hari agar sesudah sebulan ia bisa menjualnya ke pasar dan kami bisa makan enak sehari itu. Kadang-kadang kami teringat juga Mas Pram dan Mas Wik, dan berharap mereka tiba-tiba datang dan bawa oleh-oleh. Pernah datang wesel dari Jakarta, dan kebetulan Bapak tidak pulang. Oleh Mbak Uwe tanda tangan Bapak dipalsu, dan kami dapat menikmati hasilnya. Untung saja tidak terjadi apa-apa. Pegawai kantor pos pun tidak curiga. Kami berterima kasih kepada Mbak Uwe atas keberaniannya. Juga kepada Mas Pram dan Mas Wik atas kirimannya.